Selamat sore Pak Iman Selamat sore Pak Iman, kami melihat video itu sempat ada perdebatan antara petugas Satpo PP dengan pemilik toko Kronologinya seperti apa sih Pak? Jadi perlu saya jelaskan supaya tidak gagal paham ya Jadi toko yang bersangkutan ini itu bukan satu kali ditegur Semenjak PSBK pun sudah melanggar jam operasional Anggota kami itu sayang ketiga kalinya memergoki yang bersangkutan Di depan tutup terdata melayani pembelian offline Sekarang perbedaan online sama offline dimana? Ketika terjadi transaksi orang keluar masuk dalam toko kan tetap aja menumpuk lebih dari 5 orang Berarti secara substansi bertentangan dengan PSBB Ini yang saya pertanyakan Tapi yang bersangkutan tetap ngotot bahwa dia boleh Ya bolehnya dimana? Sekarang faktanya mau 1%, mau 5%, mau 10% Faktanya Anda menerima transaksi langsung Jual beli langsung berarti kan sudah menyalahi secara substansi Tentang PSBB Jadi ketika didatangi oleh petugas yang bersangkutan menyatakan Saya menjual secara online Tapi apa yang ditemukan oleh petugas saat itu? Ya faktanya itu rekamannya kan ada di dalam orang transaksi Belanja di dalam bukan hanya dari ojol yang belanja Masyarakat umum Karena alasannya tidak rasional Tidak logis gitu Dan yang kedua adalah ini kan rasa keadilan masyarakat Nanti masyarakat menilai dimana pemerintah keadilannya Toko-toko yang lain sudah tutup yang jumlahnya ribuan Bahkan boleh dikata orang-orang yang sektor non formal Misalnya pedang kaki lima sudah tutup Kok ini berani buka gitu kan? Berarti kan kita mencederai rasa keadilan masyarakat Inilah yang saya membuat Saya sangat geram Dan mungkin agak marah sekali seperti itu Karena sempat ada perdebatan ya Antara Bapak dengan pemilik toko Dengan orang yang ada di sana Iya, dan saya juga tidak tahu Siapa yang menghalangi-halangi saya itu kan Saya tidak paham Apakah manajer toko Atau preman atau tukang parkir Saya tidak paham Ada yang menghalangi salpopepe pada saat itu? Iya, iya juga mereka Ketika saya masuk pintunya ditutup Seolah-olah tidak bisa dishooting Itu kan jelas Iya kan, iya kan Itu kan menandakan menghalangi petugas Untuk mencari fakta bahwa terjadi pelanggaran Itu kan sama aja menghalangi-halangi petugas Untuk mencari fakta Setelah kemarin ditanggir oleh petugas satpopepe Terkait toko yang masih nekat Atau buka di saat PSBB berlangsung Apa setelah itu tindak lanjutnya? Saya rasa wali kota menindaklanjuti Dan kemudian isinnya dicabut Isin operasional toko tersebut dicabut Ya, logikanya kan disitu Tapi saya pikir juga Ya, tanpa dicabut juga Memang pada saat PSBB Enggak bisa operasional Ya kan? Ya Jadi maksudnya itu isinnya dicabut Ya mungkin kalau PSBB-nya berakhir Ya tetap dicabut Maksud saya Tapi kalau PSBB sudah jelas Ya, ya, ya Tapi kan pencabutannya itu Berlaku pada saat setelah PSBB Tapi pada saat PSBB Tidak perlu dicabut isinnya Memang dilarang Berjualan secara manual langsung kan Seperti itu logikanya Temuan dari Satpopepe Makassar Selama PSBB berlangsung Pak Iman Apakah banyak toko-toko yang melanggar Atau justru banyak mereka Yang mengikuti Atau patuh pada aturan PSBB? Jadi saya perlu harus menjelaskan secara Hasil pengamatan kami Selama kurang lebih Hampir ya Satu bulan ya Dari sebelum PSBB Jadi kebanyakan toko-toko yang Yang membuka itu adalah Toko-toko besarlah Ya Bukan toko-toko kecil Kelas menengah ke bawah Kalau kelas menengah ke bawah itu Rata-rata mereka paham dan mengerti Ya, tapi kalau yang Yang besar-besar itu ya Biasanya Mungkin merasa rugi karena Keuntungannya tidak bisa ditemukan Pada saat PSBB Seperti itu Tapi kan harus paham Ya Pelanggaran apa yang paling sering ditemui Rasat POPP Dan apa biasanya alasan yang mereka kemukakan Ya alasannya memang rasional ya Karena mengatakan bahwa Kalau kami tutup Karyawan mau makan apa Saya pikirkan di satu sisi Tugas saya kan penegakan hukum Bukan tugas saya untuk membagi sembako Tapi kan rasional juga sih jawabannya Karena Tapi tidak bisa Di atas namakan karena Tidak bisa makan Kemudian kamu melanggar hukum Susah dong ditegakkan Itu artinya Kamu bisa melanggar Karena kamu butuh makan Kan tidak seperti itu logikanya Nah makanya harus secara sinergi Jadi makanya Seandainya mungkin pada saat Pembagian sembako sudah merata Maka saya rasa juga Perdebatan kusir dengan Pemilik toko itu kan tidak akan terjadi Ini kan ada kelembanan dalam Pembagian sembako Makanya persoalannya seperti itu Jadi di sisi lain Tugas saya berbeda Secara normatif Manusiawi benar alasannya Tapi dalam penegakan hukum Ya tidak Tidak ada istilah seperti itu Karena tidak Tidak makan Kemudian melanggar hukum Itu bertentangan dengan norma-norma hukum Logikanya Terkait hal ini karena mereka Beralasan dengan ekonomi Apakah dari Satp PPP Juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah kota Ataupun pemerintah daerah Untuk temuan-temuan ini disampaikan Kepada mereka Kepada pembuat kebijakan Bahwa ini loh yang terjadi di masyarakat Maka ini bisa menjadi pertimbangan Untuk memperbaiki kebijakan PSBB Apakah ada komunikasi itu? Saya rasa tidak perlu dikomunikasikan Kalau pemerintahnya Mempunyai logika yang bagus Yang tidak usah dikomunikasikan Itu kan sudah fakta di lapangan Sudah bosan teman-teman media Menyampaikan hal seperti itu Ya kan tidak perlu Harus lagi saya menyampaikan Itu kan kalau orang yang berpikir Logika atau cerdas Tidak perlu lagi Berpikir seperti itu Pada saat mau diterapkan PSBB Mereka sudah paham Bahwa toko akan tutup Makanya cepat di data Karena kalau saat pemerintah turun Mereka tidak ada alasan Untuk tidak bisa makan Karena sudah terbagi sembako Makanya masyarakat mengatakan Walaupun setahun pak Yang penting saya dikasih sembako Tidak apa-apa Tokonya tutup Tapi kalau sehari saya tidak makan Masa saya harus tutup toko Ini kan rasional Berpikirnya kan masuk akal Kadang-kadang bertentangan Dengan nilai kemanusiaan Ketika saya harus bertindak Itu yang disampaikan mereka Kepada petugas saat pemerintah Ketika melakukan tindakan Tapi kan di satu sisi Saya harus mencegah penyebaran ini Harus masif Karena Makassar ini Sudah kategori luar biasa Mbak Lihat aja Persentase jumlah yang terpapar Termasuk seluruh selatan Terima kasih Pak Iman Hood Memberikan informasi Apa yang terjadi di Makassar Terkait dengan Pemberlakuan PSBB di sana Terima kasih sudah bergabung bersama kami